Yeay Yang berikut ini ada yang gak kalah hebat Oh siapa siapa Ini adalah seorang anak buda yang keren Yang punya keahlian unik di bidang musik tradisional Nah ini ini gue suka nih Gue suka Kalau secara tradisional soalnya Kita sambuuuuh Bentar dulu lu bacain dulu Oh belum Iya sudah sampai Iya sudah sampai Melanglang ke negeri paman selam Dan menyukai seni wayang Sejak masih batita Dan menjadi dalang Sejak kecil Namanya Kalau teman saya Menjadi dalang cinta Yang ini Dalang Dalang apa ya Dalang wayang Namanya adalah Gimna Kita sambut Gimna Dia akan menceritakan tentang Gatot kacau Yang membela Yang membela Dan langsung saja kita sambut Gimna Yang membela Yang membela Yang membela Tenggareng dan Bagong Mari sini Tenggareng dan Bagong Mari sini Tenggareng dan Bagong Tenggareng dan Bagong Tenggareng dan Bagong Tenggareng dan Bagong Mulai mendidik Tetapi juga Menyibur Seperti acara Trilus Tari ini Ya Seperti wayang Tolong tayangan TV Tidak hanya sebagai tontonan Tetapi juga sebagai tuntunan Dengan tatanan yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia Wah Ternyata kamu pinter ya Gong Ya iyalah Bagong Tapi Kapan lagi ya Wayang Purwad Ditampilkan di TV Nasional Ini mumpung di acara ini Saya minta Trio Lestari Menyumbangkan suara emasnya Menyanyikan lagu Jawa Gundul Gundul Pacul Blind Bird Yang Cili-ciili pinter benar enggak kayak kamu apalagi kamu gudul-gudul pacul-cul kembelengan nyonggi-nonggi wakul-kul kembelengan wakul kembangkan di latar wakul kembang segane dan di latar bukan bahasa gue, gue gak ngerti coba lu nyanyin gudul-gudul pacul-cul kembelengan bisa juga nih aja ya nyonggi-nyonggi wakul-kul kembelengan wakul kembang segane dan di salatar wakul kembang segane dan di salatar selamat selamat susah banget eh sialan siapa kamu berani menggangguku? aku penguasa disini hahaha masak wanmukasar kamu jangan semena-mena dengan rakyat jelata kamu seharusnya melindungi rakyat meningkatkan kesejahteraannya jangan malah memanfaatkan kekuasaan untuk kepentinganmu mati kamu selamat menikmati 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 terima kasih inspiratif banget oke ini kita punya kita tepuk tangan dulu buat gimna kamu tadi ceritanya tentang apa sih itu? bahkan kekuasaan untuk kepentingan sendiri ini temanya kekinian temanya kekinian ini yang dibilang nih ini pencerahan buat warga lesari yang di rumah ini anak kamu berapa? 12 anak 12 tahun sudah aware terhadap permasalahan di sekitar berarti dengan kata lain ini sedikit aja bahwa pemikiran anak-anak 12 tahun ini sudah kritis jadi pemimpin-pemimpin kita hari ini jangan cuma bisa iya di depan jangan coba-coba jangan coba-coba anak 12 tahun ini 13 tahun sudah sebegini? kamu suka itu wayang itu dari umur berapa? gimna? sebelum 1 tahun sudah suka wayang sebelum sebelum 1 tahun gimana? sebentar gimana? sebelum 1 tahun sebelum 1 tahun sudah suka wayang terus kalau gue dari tadi mikirkan gue dengan anak-anak aneh-aneh waktu kecil gak gini-gini amat berprestasi gak gini-gini amat kamu tuh makannya apa ya? kayaknya gue dulu berprestasi lari bawa botol itu aja gue gak berprestasi oke terus 1 tahun? sebelum 1 tahun? terus kalau nangis katanya ayah itu apa di setelin wayang apa di dengerin wayang terus diem nah klien-klien coba gue tanyain nih bapaknya oh ada oke silahkan ini anak dikasih makan apa sih pak? eee ya kurang tau ya naluri aja mungkin naluri eee dari kecil karena kan saya juga secara pribadi suka wayang meskipun saya bukan dalang atau juga bukan seniman tradisional cuman Kak saya suka saja postring nonton? jadi waktu kecil nah waktu kecil memang saya suka nonton wayang baik di televisi maupun di pakai VCD gitu pak nah dia ikut kalau malem bangun gitu ya saya nonton terus dia ikut juga nonton gitu tuh bapak kalau malem-malem tengah malem nontonnya wayang? ya karena sambil nungguin anaknya aja gitu beda sama ringgo pak tontonannya pak saya malah gak bangun-bangun pak gak ada tengah malem-tengah malem ya istri saya aja yang urusin beda sama saya kalau saya tuh tengah malem sholat pak luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa oke jimna selanjutnya selanjutnya gimna selanjutnya yang gua dengar gimna ini berprestasi nya luar biasa sampai jauh sekali dia pernah diundang ke Amerika ya oleh embassy indonesia disana kamu udah ke Amerika? untuk ke dalang kamu udah udah the law itu patung lepa liberty itu ya aku belum nyampe aku ya urung hebat itu gua ada laporan liputannya tuh oh ada kita liat ya kita liat liputan gimna di US di Amerika welcome to embassy of Indonesia 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 my name is Pedro my American name is Pepper my American name is Penn Lim bang 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 Keren Tadi kamu bilang apa gimna My name is Petro Petro Dulu mas Klen juga pernah belajar wayang Pake bahasa Inggris My name is dead My name is dead My name is dead Dasmu Oke Itu waktu di Amerika itu kamu pake bahasa Inggris semuanya Enggak Oh enggak Jawa Jawa Keren Orang-orang Amerika ngomong-ngomong Jawa Ya Eh ya boleh-boleh itu Perkaran mereka mau ngerti Bodoh amat ya Pokoknya yang penting Ya bener ya Pokoknya kamu Bahasa Jawa Kamu bangga dengan bahasa Itu terus Memeragakan Wayang itu ya Iya Iya Dan itu sambutannya luar biasa banget Waktu itu Iya Gimana Pengalaman kamu selama di Amerika kemarin Gimana coba cerita Itu jalan-jalan dulu Ke Capitol Hill White House White House Terus Museum Apollo Museum Apollo Museum Apollo Sama Museum Diamond Museum Diamond Diamond Lo udah berapa Amerika belum Gue juga belum Belum gue juga Terus 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 Sebelumnya tuh latihan dua kali Kalau yang di Washington Setelah itu bisa tampil Sampai dinyuyok itu Latihan Sampai dinyuyok itu Ketemu angkeringan enggak Disana Enggak Enggak ada Makanannya enggak ada yang cocok Kotak Enggak ada yang cocok Makanannya Enggak ada yang cocok ya Ya Allah Enggak ada yang cocok Gimana Keren Keren Kamu sempet foto Eman Donald Trump enggak disana Enggak sempet Belum Belum nyamk Pinter berarti kamu Berarti kamu pinter Enggak ikut ikutan yang itu Terus 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 abis itu Kamu di Amerika itu Yang pengalaman Kamu kan kamu dari Jogja kan Iya Begitu kamu nyampe ke sebuah negara Di barat sana Begitu turun Masuk Keluar dari airport Terus kamu Bagaimana rasanya Pertama kali Senang tapi bingung Kenapa Kenapa bingung Enggak tahu bahasanya Kalau gitu gini Kita mau membuktikan Om Glenn ini kan Penyanyi yang luar biasa Ini kebanggaan nih Kalau kayak gini Orang-orang Jogja tuh Luar biasa loh Aku kenal Ada sahabat-sahabat aku Jogja Hip Hop Foundation Mereka Itu keren banget Ngerap Hip Hop Tapi pakai bahasa Jawa Udah nyampe ke Amerika Oh ya Ini juga Anak komor Segini Udah nyampe Sampai kesana Jadi tepuk tangan dulu Buat gimna Om Kalau gitu dibuktiin dong Oke kita buktikan Kita ngeliat Kemampuan gimna ngedalang Bisa di Ngeduet gitu loh Di kolaborasi gitu Aku jadi Jogja juga ya Kolaborasi Misalnya Dengan tembang Jawa Apa lagu Jawa Apa ya Oke oke Apa ya Lagu apa ini Lem� juplak juplak zuwa Coba 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 entent iya Kamu di situ aja Kamu di disitu Kamu disitu Kamu ngedalang ya Kamu ngedalang ya Kamu ngedalang ya Ya Nanti kalau salah nanti Nanti Dibantu sama Mrifka ya ya Murphyka cuplak cuplak suang suange tenggeletem mambu ketutung gudel pak lepo lera lere sopong goyu delea ke cuplak cuplak suang suange Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Suwe o rajamu ya. Pokoknya lu yang. Lagi, lagi kamu. Saya gemeter. Ini kita suwe o rajamu ya. Coba bikin tah. Suwe o rajamu. Aku harus konsentrasi bukan penyanyi. Suwe o rajamu. Ringo is down. Jamu kototelo. Asik juga nih Ringo. Suwe o rajamu. Temu pisang hati menek. Sekali lagi. Suwe o rajamu. Suwe o rajamu. Temu pisang hati menek. Suwe o rajamu. Suwe o rajamu. Seginian. Ya. Waktu kecil. Waktu kecil kan. Gue suka. Senang. Gue senang. Coba kalau misalnya Om Glenn yang ini. Coba. Ini siapa namanya? Bagong. Bagong. Coba Om Glenn mengaplikasikan dengan caranya sendiri. Oke. Coba-coba. Itu siapa? Petro. Ya mungkin Om Ringo bisa bantu pegang mikrofon. Ya. Eh kalau Petro call di Inggrisnya Patrick. Bagong. Misalnya. Bener gak? Oke. Coba ngadalan dari Om Glenn. Silahkan Om Glenn. Om Glenn. Om Glenn aku kasih tema ya. Oke. Temanya tentang ibu mau jadi presiden. Oh. Ya. Wih. Aduh. Bu. Eh salah. Itu Petro. Petro. Lu bisa aja ya. Tok-tok kemana Tok-tok. Hei Petro. Ale kemana aja Petro. Betabagong nih Petro. Ale sudah dengar Petro. Ada yang mau calonkan presiden Petro. Petro ku penjawab. Ahoy. Lupakan saja. Oke. Terima kasih Tima buat kehadirannya di studio. Semoga terus berprestasi ya. Yeay. Oke. Terima kasih Tima buat kehadirannya di studio.